Hai Nah halokan kawan berjumpa kembali di channel YouTube siamang ya Nah kali ini siamang akan membahas salah satu tanaman hias yang saat ini sudah mulai banyak jenisnya ya Nah tanaman ini adalah tanaman Miana kuning atau Miana ekor naga ya Nah memang tanaman Miana ini sekarang ini banyak jenisnya ya entah siapa yang memodifikasinya mungkin para pelaku-pelaku tanaman hias dan kawan-kawan ya sehingga dihasilkan berbagai variasi daripada tanaman Miana ini nah mungkin sebutan Miana juga terlihat asing atau terdengar asing ya padahal eh dulunya tanaman asli daripada tanaman ini disebut dengan tanaman jawel kotok ya Nah jawel kotok nah jawel kotok itu aslinya kan eh daunnya itu hijau bertepi merah ya Nah rupanya memang mirip-mirip seperti ini nah dikarenakan hasil eh karya eh para kawan-kawan dari yang penggemar tanaman ya sehingga dihasilkan varietas baru seperti ini dan ini dinamakan sebagai Miana tanaman kuning ataupun juga Miana ekor naga ya Nah tanaman ini memang sangat cantik sekali ya apalagi memiliki ataupun juga kombinasi warna daunnya itu yang hijau kuning sehingga seolah-olah warna kuningnya yang itu terlihat menyala ya Nah ini bisa dilihat daun daripada tanaman Miana kuning ataupun juga ekor naga ini ya padahal ini sebetulnya bentuk aslinya itu berbentuk hati ya namun pada pinggirannya terdapat gerigi-gerigi yang besar sehingga bentuk hatinya tersamarkan untuk warnanya sendiri ini di tengahnya itu bagian tengahnya berwarna hijau dan tepiannya itu berwarna kuning walaupun ini ada juga yang tepiannya agak putih ya dan posisi daunnya agak di dalam juga nah mungkin ini karena kurang terjemur juga mungkin ya sehingga warna kuningnya itu tidak terlalu mencolok seperti daun-daun yang berada pada posisi yang lebih luar ya Nah sementara untuk batang pohon daripada Miana kuning ini kebot batang pohonnya lentur saja ya dan ini cukup banyak juga eh dahan-dahannya ya Nah ini bisa dilihat memang eh dahan-dahannya di potongnya cukup banyak ya walaupun tinggi daripada pohon Miana ini baru sekitar 60 cm saja padahal biasanya tanaman Miana kuning ini bisa tumbuh sampai sekitar satu meter setengah ya Nah ini bisa dilihat eh kebetulan juga itu pucuknya sudah kena potong ya entah dipotong ataupun juga kesenggol atau kebabat mungkin ya saya juga kurang tahu ya Nah sementara untuk media tanamnya sendiri ini yang cukup unik ya Kenapa saya katakan unik karena ini hanya ditanam pada wadah kaleng bekas kue saja ya Nah ini bisa dilihat media tanahnya juga tidak spesial ini hanya media tanah merah biasa saja bahkan di sampingnya ada pohon lidah buaya eh pohon tanaman ya tanaman lidah buaya dan aja juga tanaman liar lainnya Nah saya kira dengan media yang seperti itu untuk tanaman hias sebetulnya kurang ideal ya Nah namun ini bisa sampai tumbuh dengan sangat bagus sekali batang pohonnya juga cukup subur ya tetap terlihat bulat subur dan juga bagus ya dan ini tetap eh batang pohonnya ini agak mengotak ya bukan agak lagi memang mengotak ya tidak bulat Nah untuk eh kerimbunan daunnya juga ini sangat bagus ya apalagi mungkin kalau ditanam dengan media yang lebih baik tentu hasilnya saya kira akan lebih baik juga lah entah kenapa apakah memang ini tanaman ini tangguh tahan banting ataupun juga apa saya kira juga kalau dilihat dari kejauhan ini saya kira dengan media yang bagus ternyata media tanamnya itu sangat sederhana sekali nah walaupun begitu ini bisa dilihat daunnya begitu bagus begitu cerah dan juga eh memanjakan mata tentunya ya Nah tentu kalau ini eh dikasih sesuatu yang lebih bagus cara perawatannya tentu saya kira-kira hasilnya akan lebih baik lagi daripada ini ya oke ya kawan-kawan itu saja video kali ini tentang tanaman miyana kuning ataupun juga miyana ekor naga ya Nah kedepannya nanti siamang akan mencari lagi-lagi jenis-jenis tanaman miyana lainnya ya ditunggu saja hanya di channel YouTube siamang tentunya nah oke ya itu saja video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi hai 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 ya